Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Kuduni peraturannya dirubah, siapapun yang memakai masker maka akan mendapatkan 250 ribu. Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Pogu gara-gara corona perberkat, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Istiqosa tetap berjalan lancar, walaupun kita dalam masa pandemi corona. Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Pogu gara-gara corona perberkatan bangkrut, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. Hanya berpikir dari kaken rakyat, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat, utung kita ikut jarak di dendepi sanarani tambang nyengsara kaken rakyat. 250.000 pokok gara-gara korona usaha bangkrut pokok gara-gara korona perberkatan bangkrut peraturan rakyat peraturannya dirubah siapapun yang memakai masker maka akan mendapatkan 250.000 suami istri tidak boleh berhubungan terkecuali dengan menjaga jarak satu meter alhamdulillah walaupun di tengah-tengah pandemi alhamdulillah adat istiadat yang sudah ada semenjak dahulu sampai saat ini masih tetap berjalan alhamdul itu bukti kesuksesan dakwah para wali dan para kian bahkan istigosa bukan hanya kalangan santri yang memakai tidak sedikit kita mendengar istana negara mengadakan istigosa wali kota mengadakan istigosa pemerintah kepeluan nyontek keperibuan sebab iki produk bagus bahkan molit nabi ibu bapak banyak dari zaman dahulu sampai saat ini yang mencoba bagaimana proyek-proyek kiai bangkrut mana buktinya oleh semit akeh wong singomong molit iki bikang takdilan iku bikang jarak kubur iku musri sengajan sampai besos ngomongin wong kampung kubur bakal merekkan akur batan telepon dasar gampang wong kampung kulak mah air mah kumaha manut kiai bayi muncak kiai lanjut siya mulut lanjut siya takdilan bakal digelaskan eta acara kusapa yakinkah kiai kiai orang anu kibanten eta sanat keilmuwana nyepi kaseh nawawi al-bantani nyambungka imam syarfei nyambungka kandung nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka tidak akan pernah lagi mengadakan acara seperti ini makanya produk kiai semenjak dahulu selalu sukses ibu bapak bahkan mohon maaf lain kurang fanatik lebih baik pula fanatik ibu bapak pendidikan asli produk Indonesia lebih sukses daripada pendidik dari luar pendidikan SLTP SLTA itu bukan dari Indonesia dari mana lihat sejarah orang Belanda datang ke Indonesia bukan hanya menjajah tanah air akan tetapi bagaimana pendidikan terjajah-terjajah tapi bener akhirnya sekolah SMP SMA pendidikannya sudah dari luar arti nih uang sekolah SMP SMA tak kerani siji sehingga penting naik kelas sehingga penting duit ijazah arp pinter arp goblok los temen bener bapak bukti ini apa zaman Siki anak-anak ibu semenjak PSBB sekolah bapak tapi wayang naik naik bapak kan bingung kalau sekolah harus naik kelas beda dengan pendidikan produk dari Indonesia mana produk Indonesia padepokan keguron paguyuban asli produk sunan rahmat sunan ampel mendirikan pendidikan agama pondok pesantren dari zaman abad yang lalu sampai Siki pesantren masih berkembang pesat hampir tiap kiai ikut duit pesantren wenteng si pesantreni bubuk di mereknya gede wenteng wenteng si merek pesantreni gede tapi di sini kosong wenteng eh si penting mana mereknya di luar namun wenteng si gawi pesantreni goblok tapi si ngisi waduh suur masalah si penting merek ikut pesantren ini bukti kesuksesan ibu bapak saya sempat berfikir kok bisa kiai ini mengembangkan syariat lewat adat sampai saat ini tetap sukses ternyata kiai pinter dimana mengembangkan syariat lewat adat tidak akan melepaskan dua konsep apa itu dua konsep pertama urusan habdu milahi wenteng apa itu urusan habdu milahi wenteng apa itu urusan habdu milahi wenteng mulai saat ini mulai di istigosa wenteng urusan sereng Allah wenteng urusan sereng manu siya arti nih Allah penting manusia bagaimana Allah manusia doa duit amal amplop tasbih tas krese penting kan urusan doa sering Allah urusan nani ya Allah berikahi urepule habdu minallah tapi jangan lupa doa tanpa usaha bohong maka uang urdian jurakem cuma du'e buton usaha apa hasil dari usaha du'e 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 jujur ayon ngaji niat tujuan ngaji in asantum asantum di alfusikum hakikat menandur kebagusan amal kebagusan ini buahnya akan dipetik kelak di akhirat maka iki lagi beramal bagus pen ii haji munawir pundang rawuh di dohoran merigi nonggoni semenjak tas dohore tampil setengah papa klipun tetap masih stand by misi acara kule lagi gawe amal ba kareneng amal pen kari amplopi sih nii tak cinta sehariannya dulu ngomongnya dumiyallah kalo mau bucana mah nipun dibayu udah baku tu'a amplop kusipikun pula cerah mah snack saking udah boto amplop masih ni jalan tal tak sohe tak urang du nah napa amplop orang boto iya iya isi namenin kartong bimbi terus bukan ibu bapak apa penting tas B penting mau isti gosah urusan muter tas B penting kenapa tapi buatan lepar nengibainan tahdilan beres muter tas B beres amin amin teman amin sindipu termaning arani tas kresek isi mesakol arani berkat tahdilan laku berkati berputul bakatnya nangin so kalau percaya garankan santri terkenali oi setan berkat sebab santri kemanapun ngeliungnya pas dipulang pulang nyamking berkat alhamdulillah ikilah ibu bapak semua keperayaan mulitnya tapi salah satunya itu bentuk cinta tetap syariatnya ada adatnya pun ada kita punya adat yang berbeda rung serang, rung cilegon raman mancing molid nabi itu biasanya gak berpanjang molid tetap tujuannya untuk syariat dulu jaman Sultan Hasanuddin sekarang meriakan molid itu cukup merhaban dilanjutkan Sultan Malana Yusuf CP Sultan Malana Yusuf bisa hasil peringatan molid salah satu ini terima kasih